selamat menikmati Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan soal tentang terdapat dua buah sensor fotolistik yang dimana untuk meneteksi kaki-kaki pada IC yang nantinya akan berjalan di atas konfior fotolistik tersebut nantinya akan menghitung jumlah kaki dari setiap IC yang lewat dari fotolistik 1 maupun fotolistik 2 dengan berjumlah 8 kaki setiap IC yang berjalan dan terdapat aktuator yang nantinya akan mengambil IC jika kondisi tidak terpenuhi atau jika kaki pada IC tidak berjumlah 8 selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Mas Muhammad Andi Tawarski Pratama ya pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai program dari Somesin yang sudah dibuat mengenai soal yang sudah tadi dijelaskan oleh Mas Daki Setiawan pada rungu 0 disini terdapat dua buah push button dimana yang pertama di address M10 itu ada push button menyala atau push button on dan di M18 itu ada push button off disini kita coba menyalakan konfior push button sudah ditekan lalu konfior berjalan tadi sudah seperti yang dijelaskan di soal terdapat dua buah kondisi dimana kondisi pertama itu ketika kaki lengkap maka aktuator tidak akan aktif namun apabila kondisi kedua atau kaki IC pada foto listrik tidak terbaca lengkap maka aktuator akan aktif disini akan saya simulasikan menggunakan program yang sudah dibuat pada input counter up disini foto listrik disini saya akan memberikan atau akan mencoba kondisi pertama yaitu jumlah kaki IC terdapat 8 buah atau lengkap nah disini ketika sudah diberikan tadi 8 inputan atau sama halnya dengan foto listrik membaca 8 buah kaki maka counter akan langsung ke reset dan aktuator disini tidak akan aktif lalu nanti disini bisa foto listrik bekerja untuk IC selanjutnya dan konfior akan tetap berjalan sampai nanti kesebutuhan off dimatikan lalu saya akan mencoba mensimulasikan kondisi kedua apabila kaki pada IC tidak berjumlah lengkap atau tidak berjumlah 8 disini saya ibaratkan sensor foto listrik nah disini semisal kaki pada IC hanya berjumlah 3 ini adalah timer untuk menunggu jumlah kaki IC terbaca ketika timer sudah mati dan tidak terdapat kaki yang lengkap maka aktuator akan menyala tadi sudah menyala dimana aktuator akan aktif dan mengambil kaki akan mengambil IC yang tidak lengkap kita coba sekali lagi mungkin tadi tidak terlihat tunggu proses dari foto listrik bekerja selama 16 detik nah disini kondisi 2 akan aktif yaitu kaki IC tidak berjumlah lapangan dan aktuator akan bekerja selama 10 detik disini aktuator akan bekerja selama 10 detik lalu mereset dari counter disini cukup sekian program dari somasin mungkin akan dilanjutkan selanjutnya untuk penjelasan citek dan sekadanya yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam citek dan sekadanya disini ada kondisi yang pertama itu conveyor menyala setelah conveyor menyala maka IC akan jalan dan melewati sensor foto listrik pada sensor foto listrik ini terdapat 2 foto listrik 1 dan foto listrik 2 dimana masing-masing foto listrik akan menghitung 4 kaki kondisi pertama apabila foto listrik 1 menghitung 4 kaki 1, 2, 3, 4 dan foto listrik kedua menghitung 4 kaki juga 1, 2, 3, 4 apabila jumlah kaki memiliki total 8 maka IC akan melewati aktuator dan akan menuju ke penyimpanan sedangkan apabila kondisi tidak terpenuh yaitu misal foto listrik menghitung hanya 3 kaki 1, 2, 3 sedangkan foto listrik 2 menghitung 4 kaki 1, 2, 3, 4 dari kondisi tersebut dapat kita pastikan bahwa kaki yang terhitung hanya 7 dimana kaki 7 itu nilai kurang dari 8 sehingga saat melewati aktuator aktuator akan menyala saat aktuator ini menyala IC tersebut akan diambil oleh aktuator dan akan dipindahkan ke dalam tempat pembuangan setelah selesai ini untuk mematikan conveyor nya selanjutnya akan dilanjutkan oleh mas sulfaham mungkin sekian presentasi dari kelompok 2 kaki perangkatnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati